Intro Pengusutan kasus tewasnya Brigadier J hingga saat ini masih terus berjalan Rencananya hasil otopsi kedua jenazah Brigadier J akan diumumkan pada Senin 22 Agustus hari ini Selain itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK Kadif Humas Polri, Irjen Pol, Dedy Prasetyo mengatakan hasil otopsi jenazah Brigadier J akan disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Sebelumnya, tim dokter forensik telah selesai melaksanakan otopsi ulang jenazah Brigadier J pada 27 Juli lalu di Jampi Banyak pihak yang menanti hasil otopsi tersebut untuk menjawab soal luka jangkel pada tubuh Brigadier J Dikutip dari tribunews.com, pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadier J itu juga merupakan bagian dari proses penyidikan Sementara itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK hari ini Anggota Komisi 3, Habibur Rahman, mengatakan bahwa pihaknya ingin menggali perkembangan isu terkait penegakan hukum dalam kasus Brigadier J Selain itu, pemanggilan juga pertujuan untuk memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi tiap institusi Seperti diketahui, penanganan kasus pembunuhan Brigadier J telah memaikan waktu sebulan lebih Polri telah menetapkan 5 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Cendrawati Kemudian, Barada Richard Eliezer atau Baradae Brebkari Gerizel dan Kuat Maruf Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!